Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Sebelum lanjut silahkan subscribe terlebih dahulu channel Aila Komputer Selamat menonton Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila Komputer Di video kali ini saya akan memberi tahu cara untuk menginstall driver dari Epson Ini seri L120 ya Ini Epson seri lama Barangkali teman-teman mempunyai masalah pada driver atau Apa namanya windowsnya baru diinstall ulang dan driver rendernya otomatis hilang Itu silahkan simak videonya ya Jadi langkah pertama untuk menginstall driver ini adalah kita menyiapkan drivernya tersebut Ada dua sumber drivernya itu Yang pertama mungkin teman-teman masih mempunyai kasetnya ya Kalau teman-teman mempunyai kasetnya Kaset drivernya silahkan install dari kaset Masukkan saja ke DVD Yang ada di laptop kalian Yang kedua jika tidak punya silahkan download di websitenya Epson Jadi ini sudah masuk ke websitenya Jadi teman-teman tinggal ketik saja di google sini ya Driver L120 Nah seperti ini Driver L120 otomatis akan keluar seperti ini Klik ya ini Ini akan otomatis mereteksi operating system yang teman-teman gunakan Kalau misalnya belum sesuai silahkan pilih operating systemnya Teman-teman menggunakan windows apa Disini saya menggunakan windows 7 64 bit ya Kemudian untuk downloadnya ini ada yang dibawah ya driver Ada tanda plus di klik Ini akan muncul tulisan download Ini klik download ya Klik nanti otomatis akan mendownload ya Dan disini sudah saya download ini Sudah selesai Lalu open showin folder ya Jadi dia akan muncul Foldernya ya Ini sudah terdownload L120 x64 ya ini Ini cara menginstallnya tinggal di double klik Lalu klik run Nah nanti dia akan proses sendiri Lalu ini automatic update-nya saya matikan saja Biar tidak update Ini juga saya buang centangnya Karena ini bukan vendor saya ya Jadi tidak selalu saya pakai Lalu klik ok Inggris ok Ini dipilih yang agree ya Setuju lalu ok Nah nanti dia akan Otomatis menginstall dengan sendiri Prosesnya mungkin Memakan waktu 1-2 menit ya Ternyata tidak ada 1 menit Ini sudah complete sukses Seperti itu Coba saya konekkan Oh ini sudah Coba saya konekkan teman-teman Kabel datanya ya Teri printer Dan saya cek disini Device and printer Nah ini L120 Kemudian tinggal di test print Di printing preference Nozzle check Ok Printer sudah respon Ok berarti ini Driver sudah terpasang dengan baik Dan printer sudah mengebelin Jadi seperti itu Cara untuk memasang driver Atau menginstall driver Dengan printer nomor seri L120 Merock Epson Ok terima kasih Semoga ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!